Pembelian Sungsel yang lebih dikenal di luar dengan panggilan Wong Palembang sebenarnya punya banyak kisah heroik dan kepahlawanan cuma hal ini tidak banyak terungkap dan diceritok ke dalam catatan sejarah setelah terima kabar proklamasi 17 Agustus 1945 tokoh-tokoh pejuang di Palembang bertindak dengan cepat dan tepat tindakan yang cepat dan tepat ini bikin Palembang selalu mendahului tindakan-tindakan di daerah lain di Nusantara video kali ini kita akan mengulas apa yang terjadi di Palembang pasca proklamasi kemerdekaan di Jakarta karena itu tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya terima kasih apa kabar Mang Cebice? salam sedulur dari Mang Dayat perlu kita sadari dan ambik teladannya kalau kita memang punya kakek boyut yang luar biasa di masa ribuan tahun yang lalu tanah Sumatera Selatan ini banyak ngelahirkan dan terdidiknya tokoh-tokoh besar perlu disadari bahwa kita punya darah tokoh-tokoh besar tinggal kita baik sebagai generasi penerus jala apuidak mengasah diri kita untuk pecah mereka salah satu kisah heroik perjuangan kakek boyut kita adalah berani memproklamasi kekemerdekaan dan membentuk pemerintahan dewek pasca proklamasi di Jakarta yang saat itu kekuatan militer serdadu Jepang masih kuat di Palembang sedangkan para pejuang Kito tidak punya senjata yang berarti cak mana kronologi ceritanya? berawal dari dapetnya kabar sudah dibacoknya proklamasi kemerdekaan di Jakarta buat kondisi Palembang bersiap diri dimulai dari memastikan berita ini kebenerannya dan juga mengantisipasi apa yang akan terjadi di negeri Sumatera Selatan ini jadi sebenarnya sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu kan proklamasi tapi beritanya itu memang ada jadi ada dua hal, ada berita, ada kabar jadi sampai baru pada malamnya jadi malam tanggal 18 Agustus itu ditangkep berita itu dari pancaran radio yang masih terapidiasi dengan Radio Domei kan dulu kan Domei itu kan cikal bakal kan terberita antara nah itu ada yang satu kelompok dengan Radio itu ya? Radio ya, Radio Domei nah itu sampai ditangkep oleh pemuda Mailan namanya Mailan yang kemudian namanya sempat diabadiki jadi jalan Mailan yang di daerah yang sekarang tapi kemudian berubah jadi TP Rustam FND nah itu jalan Mailan di Dika daerah Dika, betul ya banyak toko-toko elektronik disitu kan nah disitulah kebetulan pada waktu itu memang rumah-rumah itu banyak disitu sebenarnya jadi pada waktu itu termasuklah rumah Dr. Akagani Dr. Akagani termasuk tokoh pada waktu itu jadi rumahnya di posisinya sekarang rumah itu dulunya ada di Sumatera Shopping Center artinya dulu belum ada potokohan itu ya? sebagian ada toko-toko tapi tidak sebanyak itu masih banyak rumah-rumah termasuk rumah itu rumah Akagani itu sekarang wujud fisiknya masih ada di Jalan Merdeka dekat gedung LPRI itu dipindahkan pada waktu itu dibangun Shopping Center itu nah disitulah berita itu sampai kemudian oleh Mailan disampaikan Dr. Akagani karena di toko kan Mailan ini seorang pemuda jadi dia menyampaikan nah itulah mulai informasi itu berita itu mulai semakin santer lah kira-kira macam itu nah pada waktu itu menurut salah satu buku diceritakan bahwa muda-muda ini karena semangat sudah semangat kemerdekaan ini itu mulai menunjukkan reaksi jadi reaksi ingin merdeka tadi itu mereka mulai mengibarkan bendera merah putih cuma pengibarannya bukan dengan ketiang dibawa lari dibawa lari estapet keliling Pelembang? keliling Pelembang tapi Pelembang dulu kan belum seluas sekarang masih di daerah sana juga jadi menurut cerita buku itu ada sikap buku mereka tuh estapet dari kampung ke kampung supaya jangan sampai ketahuan Jepang bahwa ada aktivitas macam ini kira-kira macam itu nah terus berguli terus berita itu semakin kuat rupanya ada utusan dari Jakarta kita tahu bahwa dalam waktu yang bersamaan itu dikirimlah ada berapa tokoh lah menyampaikan itu ke Pelembang ke Pelembang tapi dia sebenarnya bukan cuma Pelembang dia langsung ke Medan terus kan dari Jakarta ya? dari Jakarta yang namanya nah itu sampaikan jadi itu terkonfirmasi betul berita itu berita apa? berita tentang proklamasi itu jadi berita yang sifatnya cuma radio kalau yang teks dalam koran kan tidak sampi pada masa itu jadi itu dikonfirmasi sudah nah sejak dikonfirmasi itulah pemuda-pemuda ini pada waktu dengan pimpinan kata kelahan mungkin Dr. Akagani lah ya jadi mulai melakukan beberapa upaya untuk mengibarkan bendera merah putih karena memang sebagai simbolnya itu kan bendera merah putih itu proklamasi itu dengan naiknya bendera ke putih tiang tapi ada versi juga mengatakan sebenarnya ya namanya keadaan bisa dikatakan pacat dikatakan tidak menentu pada waktu jadi ada yang sudah mengibarkan itu di dekat mesin agung merah putih itu itu jadi cerita itu cuman proses yang lebih lanjut itu yang dikatakan oleh Mangdaya tadi sebenarnya yang paling kata kena puncaknya pengibaran di di Water Torrent tadi di tengah tidak pastian yang berita pada tanggal 22 Agustus 1945 diaduk ke pertemuan dengan Cokan Plembang Miyako Toshio dengan Abdul Rozak dan kawan-kawan didapat informasi bahwa satu Jepang sudah menyerah pada sekutu yang kedua Jepang diminta untuk jago status quo tidak boleh ada perubahan politik dan pemerintahan di Indonesia dari informasi ini para tokoh Sumatera Sataan menyatoke yang berisi pertama keamanan merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia sepenuhnya yang kedua pihak Jepang harus ngejut jaminan mengenai keselamatan segenap pemimpin dan rakyat di Palembang yang ketiga pihak Jepang tidak boleh bertindak dewe tanpa sepengetahuan para pemimpin rakyat yang keempat kemerdekaan Indonesia adalah masalah bangsa Indonesia dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Jepang yang sikap ini diterima oleh Cokan di Palembang pada tanggal 23 Agustus 1945 dibentuklah pemerintahan kresidenan Palembang oleh dokter Akagani pemerintahan kresidenan pertama kali terbentuk di Nusantara yang saat itu seluruh Nusantara masih nunggu komando dari pusat tapi di Palembang sudah berinisiatif untuk membentuk pemerintahan yang akhirnya pada tanggal 24 Agustus 1945 datanglah tiga tokoh PPKI yaitu Mr. Teku Mamad Hassan Mr. Abbas dan Dr. Amir saat mereka sampai di Palembang mereka menyampaikan informasi bahwa Indonesia sudah mereka sudah ada pemerintahan dan juga dijelaskan cara-cara pengambilan kekuasaan yang saat itu Palembang sudah dalam proses pengambil alihan puncak dari proklamasi ini ialah digibarkan nyawa bendera merah putih di kantor ledeng menara watertory itu menara air kantor ledeng kalau sekarang kantor wali kota itu kan karena di Pucu itu memang ada beberapa tiang sayangnya sekarang tidak tahu masih ada tidak beberapa tiang bendera di Pucu itu apakah di salah satu tiang itu atau di tiang yang pokoknya di bangunan itulah mereka datang mereka langsung ngibarkan itu nah Jepang pada waktu itu memang dalam posisi apa apa ya tidak mentuh juga sama dia saling menunggu juga perintah dari Jakarta macam mana tapi mereka juga jago keamanan jadi maka setiap daerah beda-beda reaksi yang terjadi apa katakanlah konflik dengan tentara Jepang ini beda-beda nah di tempat kita pada waktu itu hampir dikatakan tidak sampai untuk Palembang ya tidak sampai kontak senjata kecuali kaget itu baru tahu di tahun 45 juga itu yang di Pagar Alam yang sampai membuat sudah mulai agresi tadi iya sampai kemudian May Ruslan gugur kan itu kan yang nama May Ruslan itu nah itu pada pada waktu itu sampai sampai lah kemudian kalau kita tidak langsung kecerita dengan beberapa tokoh itu ya yang itu agak kulodak pulau itu berapa namo sebenarnya berapa namo dengan di apa di koordinir oleh dokter Akagani itulah pengibaran di Water Torrent itu nah Jepang kemudian ya tidak tidak merespon juga dia jatuhnya dalam kondisi masih nunggu juga perintah dari Jakarta macam mana kan nah dari itu nah itu itu sikok Persi jadi Persi itu mengatakan tanggal 25 Agustus tapi ada sikok lagi buku mengatakan tanggal 6 September nah ini kan itu kita bisa maklum juga karena orang zaman dulu kan tidak nyata tidak nyata baru sekian tahun kemudian diupayakan pencatatan maka ada agak ada beda di situ tapi lebih mengerucut itu tadi di duo sikok tanggal itu sikok tanggal 25 sikok tanggal 6 September nah itu yang itu apakah sebenarnya itu ada duo dua kali dua kali kita belum pacak di konfirmasi yang jelas di awal-awal itu itulah tanggal-tanggal itu kita menghibarkan bandera merah putih pertama kali secara kata-kata secara resmi lah untuk kota Pelembang terbuka terbuka iya apalagi dengan dengan water water torrent kan menara itu kan termasuk tinggi jadi kan lebih apa lebih lebih apa menjadi perhatian publik jadi ada semacam tempatnya pas lah kalau bahasa budak demo sekarang itu milih tempat yang memang menarik perhatian dimana itu pilihannya benar sudah waktu itu bukan di tempat lain kan macam itu nah itu adalah kejadian pada waktu itu tapi kondisinya saat itu kita itu dalam siap senjata kalau ada perlawanan Jepang apa tidak kalau menurut cerita itu sebenarnya senjata kita belum punya masih di Jepang yang pegang Jepang masih pegang senjata kan cuma diantara umum kita ini ada yang sudah melak pendidikan militer Jepang sebenarnya kan peta segala macam itu yang tapi mereka belum belum pegang senjata sebenarnya belum nah setelah masa itu memang baru pelan-pelan kita mendapatkan senjata mungkin dari Jepang ada yang merampas ada yang Maitubaya mungkin tidak tahu kita tidak tahu ceritanya jadi artinya yang saat itu ke Water Torrent itu tuh seluruh masyarakat atau para-para pejuang baik toko pemuda dengan toko pemuda dan toko masyarakat tapi disambut ini disambut meriah oleh masyarakat kan ini kan menunggu kabar berita gembira ini kan jadi memang masa sudah masa cuma memang jumlahnya kita tidak pacak tidak pacak memastikan juga karena kan narasumbernya banyak yang sudah ada kati lagi sekarang meninggal jadi kita tidak pacak mengkonfirmasi yang jelas saksi sejarahnya cuma tokoh-tokoh itulah yang pacak kita sebut makanya yang angkat namun Dr. Akagani memang sejak awal memang dia sudah sudah menunjukkan perannya yang sentral pada waktu itu Dr. Akagani aktivitas di Water Torrent itu selain mengibar ke bendera apa lagi menurut catatan itu sempat ada semacam bahasa sekarang orasi lah kalau bahasa budak-budak sekarang ada menyampaikan ya apa menyampaikan kabar berita itu di masyarakat Pelengbang terus dengan simbol sama cak di Jakarta lah di Pegangsan di Benem kan setelah ada ini ada pengibaran merah putih itu itu kan kabarnya pada saat mengibar ke bendera itu kan tentara Jepang itu masih ada di situ dan kantor itu masih dijadikan kantor wali kotanya Jepang lah ya jadi kan artinya kalau dipikir dengan Nagika Manggichan masuk dulu dia nih untuk naik ke pocok iya pasti artinya tidak kata perlawanan atau cak mana lah itu secara umum memang itu Jepang ini dalam posisi suatu posisi dia itu Mak Mano yang ngomongnya dia itu dia sudah tahu mereka itu kalah sudah tahu kan pada waktu Jepang itu sudah kalah tapi mereka juga perintah itu kan mungkin tidak utuh jadi mereka akhirnya ada yang bersimpati kepada Republik mungkin ada yang nunggu perintah akhirnya di lapangan mereka tidak terlalu tidak seganas waktu mereka 3 tahun setengahnya setengahnya dia ditalak dibiar kenyobaya macam itu tidak ada kontak senjata itu penyebabnya selain dari memang Jepang nalak apa lah dia nalak apa memang pemimpin kita itu disegani atau memang seperti apa lah kiri-kiri pertama memang pemimpin kita pasti disegani artinya ketokohannya itu lah diterimo akagani dan kawan-kawan macam itu kemudian mental Jepang juga sudah hilang sejak bomatum itu kan di Nagasaki Hiroshima mereka sudah pacat dikatakan secara umum sudah drop kalau kita ingat artinya sudah jauh berbeda pada waktu dia selama 3 tahun setengah itu berkuasa di sini itu pokoknya iyalah dengar kabar Nagasaki Hiroshima di bom mereka juga cuma perajurin atas perintah komandan juga begitu itu mereka langsung mungkin mereka langsung menunjukkan sikap itu tadi sikap lebih lunak jadinya itu yang mengurangi mengurangi kontak senjata walaupun katakan tadi berapa tempat terjadi juga macam kita tahu Meir Ruslan kan gugur di pagar alam itu karena penyerangan di pagar alam itu sebenarnya dan di kota-kota lain tapi tidak banyak sebenarnya pada waktu nah Mangcebice jadi itulah peristiwa yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan bahwa ada kejadian heroik para pemimpin sumsel ini dalam menyambut hari kemerdekaan nah begitulah dari kami BC-BC kalau memang ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun dari video kami mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati